Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pengguna Chromebook baik itu Chromebook sekolah ataupun juga Chromebook biasa hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengembalikan file dokumen yang sudah terhapus di Chromebook dan kemudian kita kembalikan ke file ke tempat foldernya teman-teman silahkan karena di Chromebook itu ada satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan file yang sudah terhapus dari langkah yang pertama silahkan teman-teman klik manajemen file disini teman-teman ya jadi bisa masuk ke start menu disini ada manajemen file ataupun juga bisa dari sini ketika teman-teman klik nah teman-teman nanti lihat file-nya yang tersimpan itu dimana ya contohnya file-nya tersimpan disini nah untuk memulihkan file yang terhapus teman-teman itu ada di sampah ya ada di file sampah disini nah ini adalah file-file yang terhapus teman-teman nah ini akan hilang dalam jangka waktu 30 hari secara otomatis jadi kalau teman-teman ada file yang hilang atau terhapus teman-teman bisa membalikannya dari sini contohnya kita kembalikan file PDF nah klik aja ini kemudian klik pulihkan dari sampah jadi maksudnya itu dia dikembalikan lagi ke nah disini teman-teman ya jadi dia akan kembali lagi ke sini file-nya jadi kita coba disini blok semuanya ya kemudian kita kembalikan nah pulihkan dari sampah opsi lainnya disini teman-teman bisa kita potong atau bisa kita pulihkan jadi pulihkan itu di ini caranya ALT Backspace jadi kembalikan aja klik nah maksudnya otomatis di sampahnya sudah hilang dan file-nya akan kembali lagi ke sini gitu teman-teman ya jadi kalau file-nya gak sengaja contohnya terhapus seperti ini teman-teman ya nanti dia akan ada disini di recycle atau di sampah jadi fungsinya ini itu untuk menyimpan file sementara yang sudah kita hapus jadi file-file ini akan tersimpan selama 30 hari setelah itu kalau kita tidak apa tidak kembalikan atau tidak kembalikan maka file ini akan hilang dalam jangka waktu 30 hari teman-teman ya jadi itu cara kerjaannya di kolombo nah kalau di google drive ini ada file-file yang bisa kita gunakan secara offline teman-teman ya bisa kita buka secara offline nah ini adalah file-file yang bisa dibuka secara offline nah ini tersedia secara offline contohnya file ini jadi kalau yang warnanya tebal hidam hitam seperti ini itu bisa kita buka secara offline kalau kita klik maka dia akan langsung masuk ke filenya teman-teman ya jadi file google drive juga bisa kita buka secara offline teman-teman jadi tidak usah khawatir untuk filenya hilang ya jadi filenya yang kita buat di apa disini teman-teman kita buat di google di google slide di google doc ataupun google sheet maka kita akan bisa buka disini teman-teman ya nah ini file-file kita buka aja contohnya salah satu ya maka file-nya akan ada disini teman-teman nah seperti ini ya akan ada file-nya ya seperti itu teman-teman cara memulihkan file dokumen di chromebook yang terhapus semoga bermanfaat jangan lupa bantu like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh